Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan kali ini gue kembali lagi ke studio lama gue dan tentunya gue datang dengan salah satu kasus yang pastinya menarik kalau gak menarik gak akan gue bawa gitu ya, bersama Coca-Cola gue juga disini nah kali ini gue akan membawa sebuah kasus perampokan terbesar yang pernah terjadi di Amerika yang dinamakan dengan Lufthansa Heist nah Lufthansa sendiri itu adalah sebuah nama maskapai penerbangan dan ini adalah kejadian yang terjadi di tahun 1978 dan kenapa besar sekali? karena memang uang yang berhasil dicuri itu nilainya itu sekitar 6 juta USD atau ekvivalennya pada tahun 2019 itu adalah sekitar 23 juta USD bisa lo beliin bakso seumur hidup lo lah bisa bikin gedung dan negara yang terbuat dari bakso menurut gue nah kalau misalkan kalian tertarik dengan kasus kali ini silahkan kalian setelah nonton kasus ini kalian mungkin bisa nonton filmnya filmnya itu adalah Goodfellas itu tahun berapa gitu film jadul juga tapi memang diperankan juga sama aktor-aktor keren juga ada Robert De Niro, ada Ray Liotta dan filmnya cukup baik dalam merepresentasikan kasus Lufthansa Heist ini kesadisannya semua ada disana nah kenapa menjadi kasus yang menarik? karena memang terbesar pertama dan yang kedua adalah bagaimana proses mafia-mafia yang ada di balik Lufthansa Heist ini melakukan metode yang cukup gila kepada orang-orang yang terkait dengan perampokan Lufthansa Heist ini atau member-member yang justru dia suruh untuk melakukan perampokan ini nantinya gue akan breakdown satu per satu bagaimana kejadiannya dan sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe dulu pastinya untuk supaya men-support channel ini dan pastikan juga untuk nyalakan lonceng ya bila gak ketinggalan silahkan juga untuk follow gue di atrevolsontosa gue ada di instagram, ada di twitter disana kalian bisa DM-DM gue kasus yang menarik nantinya gue akan baca tapi pasti gak bisa gue balas satu per satu karena banyak sekali gitu ya so, mari kita mulai intronya dulu guys The Lufthansa Heist sebuah perampokan terbesar yang pernah terjadi di Amerika dengan tempo waktu perampokan yang super cepat dan super perfect juga dan berhasil mendapatkan 6 juta US dollar yang tadi gue bilang ekvivalennya pada tahun 2019 adalah 23 juta US dollar yang pada akhirnya memang menjadi sebuah perampokan yang sangat-sangat berdarah pada prosesnya perampokan ini terjadi di era 70-an tepatnya 1978 dan memang 70-an, 80-an itu adalah era apex-nya atau era lagi gila-gilanya atau jaya-jayanya mafia-mafia Itali di Amerika khususnya di New York yang memang menjadi sejarah juga menurut gue di era-era tersebut dan memang pada sejarah itu tercatat juga ada 5 nama keluarga besar mafia yang memang sedang berkuasa di era-era tersebut ada De Bonanno, ada Colombo, ada Gambino, ada Benoves, dan Lucece yang saling berbagi kekuasaan untuk tetap bisa hidup rukun dalam proses perkartelan mafia Itali dan semua keluarga ini ada di balik hampir semua tindakan kriminal di New York semua bisnis ilegal di New York itu pasti ada salah satu nama keluarga yang tercantum di bisnis gelap-gelap yang ada di New York untuk Lufthansa Hai sendiri ini adalah aksi dari bagian keluarga Lucece Family atau lebih tepatnya dari associate atau kerabat dari Lucece yaitu adalah Jimmy Burke yang menjadi mastermind dari perampokan terbesar di Amerika ini yang memang menjadi otak dari operasi yang sangat-sangat besar sekali value-nya secara singkat Jimmy Burke ini dari kecil memang sudah tinggal di foster house atau rumah pantiasuhan dan pada masa kecilnya dia juga sudah mengalami yang namanya sexual abuse berkali-kali dari orang tua-orang tua angkatnya dan pada masa mudanya dia juga pernah memutilasi orang yang mengganggu istrinya dipotong-potong badannya lalu semua badannya itu dimasukin ke mobil si orang ini gitu dan ditemukan sama polisi badannya udah terpotong-potong udah terburai nah karena punya masa muda yang gila sekali jadi akhirnya dia itu masa mudanya menghabiskan waktu untuk bisa merangkak di dalam organisasi mafia dari rekomendasi seorang bernama Paul Verrio yang menjadi temannya yang adalah seorang made man atau alias asli orang Italia karena memang untuk seorang yang bukan orang Itali dan memang si Jimmy Burke ini adalah orang Irlandia makanya untuk bisa mengasosiasikan diri dia ke organisasi mafia butuh orang Itali asli atau made man untuk bisa merekomendasikan dia makanya dia direkomendasikan sama Paul Verrio dan akhirnya dia bisa menjadi asosiat dari Lucece Family nah karena memang dia bukan made man dia itu juga jadi punya fleksibilitas atau free agent jadi dia bisa ke kanan-kiri sebenarnya cuman memang dia lebih setia atau loyal untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lapangan dari Lucece Family nah selain menjadi asosiat dari Lucece Family dan mengerjakan berbagai pekerjaan kotornya Lucece Family dia itu juga memiliki yang namanya sebuah launch atau sebuah bar lah bernama Robert's Launch di daerah Ozone Park Queens yang memang menjadikan titik temu bagi para kriminal atau mafia-mafia untuk bisa melakukan lobby-loby atau melakukan ya namanya transaksi-transaksi ilegal lah bisa dibilang nah pada sebuah malam teman atau asosiat Jimmy Burke bernama Henry Hill yang adalah temannya deketnya juga nih bertemu dengan salah satu temannya bernama Martin Krugman pada pertemuan itu Martin Krugman itu memberikan sebuah informasi terkait adanya 6 juta USD yang tersimpan dan memang adalah uang atau harta tidak terlacak yang gampang untuk dicuri katanya Martin Krugman ini menjelaskan lebih jauh bahwa ada sebuah berangkas penyimpanan besar yang disimpan di Lufthansa Airlines Terminal di JFK International Airport yang sudah dipakai beberapa bulan memang sebagai tempat untuk menyimpan dan mengirimkan uang dari JFK International Airport ke tempat lain tempatnya setiap bulat sekali itu ada jutaan dolar yang katanya masuk ke airport tersebut ke terminalnya Lufthansa lalu setelah ditransitkan di JFK lalu dikirimkan lagi ke Jerman Barat untuk aktivitas kepemerintahan dan semua keterangan ini disampaikan oleh Lewis Warner kata si Krugman yang memang adalah seorang pekerja dari JFK International Airport karena memang si Lewis Warner ini punya hutang judi sama Krugman sekitar 20 ribuan dolar sehingga informasi ini dijadikan dia sebagai ganti bayaran hutangnya dan memang ini dijamin adalah misi yang mungkin sekali untuk dilakukan dengan waktu yang cukup singkat karena memang sebelumnya Lewis Warner ini sebagai informan dia pun juga sudah melakukan itu sendiri dan dia berhasil mencuri 22 ribu USD dari Lufthansa Vault itu atau penyimpanan dari terminal Lufthansa setelah mendengar informasi ini tentunya Jimmy Burke sebagai mafi yaitu kan pasti jiwanya bergelora gitu ya berapi-api gitu karena untuk bisa mendapatkan uang sebanyak itu kan pasti asik banget gitu bagi dia dan tentunya dia setuju dengan rencana perampokan ini dan selama beberapa bulan mereka melakukan yang namanya penggalian informasi dan tentunya dari orang-orang yang bekerja juga di JFK International Airport tentunya dengan cara ngasih-ngasih duit lah pastinya mulai dari vlog kerja airportnya seperti apa dimana mereka harus parkir mobil waktu yang tepat untuk melakukan misi ini dan tentunya berapa lama yang bisa dihabiskan di dalam Lufthansa Vault atau Lufthansa Terminal sebelum polisi mencurigai sambil mencari informasi Jimmy Burke ini juga membentuk sebuah tim yang besar sekali yang memang terdiri dari banyak mafia-mafia dan tentunya dari beberapa keluarga juga yang terpenting sebenarnya adalah drivernya yang memang menjadi aktor kunci dari kasus ini yaitu adalah Parnell Stack Edwards yang memang bertugas untuk bisa mengantar dan menjemput tim Lufthansa Heist nantinya dan juga selain Parnell Stack Edwards itu sebenarnya juga ada anaknya Jimmy Burke sendiri yaitu Frank Burke yang memang ditugaskan untuk menjadi driver dari crash car atau sebuah mobil yang memang bertugas untuk nantinya menabrak mobil polisi kalau-kalau polisi itu lagi datang ke tempat kejadian jadi memang tugas dia untuk melambatkan waktu supaya tim yang di dalam itu bisa keluar terlebih dahulu kalau misalnya memang dibutuhkan dan Jimmy Burke juga sudah menyediakan yang namanya Ford Econo Line jadi memang ini adalah sebuah van yang dia curi juga supaya tidak bisa terdeteksi lebih mudah dan memang itulah mobil yang akan dibawa sama Parnell Stack Edwards untuk mengantar tim Lufthansa Heist lalu beberapa orang seperti Paul Vario yang adalah teman dekatnya Jimmy Burke itu juga mengutus anaknya sendiri untuk bisa memastikan keberhasilan dari perampokan ini lalu ada Vincent Asaro yang akhirnya memang menjadi perwakilan dari wilayah The Bonanno Family karena memang titik kejadian atau JFK International Airport itu ada pada wilayahnya The Bonanno Family makanya dia harus dapat bagian dan tentunya Jimmy Burke juga sebagai mastermind hanya memantau dari jauh lah ya namanya juga boss kan dan masih kan tidak ada timnya yang membahayakan aksi dari perampokan terbesar yang akan dilakukan ini setelah semua persiapan sudah siap pada tanggal 11 Desember 1978 van yang dibawa sama Edward bersama 6 orang yang menjadi tim Lufthansa Heist itu sudah terparkir di depan Lufthansa Terminal tepatnya pada jam 3.12 dini hari lalu mereka menggunting pagar kawat yang menjadi pintunya untuk bisa masukin vannya lalu karena mencurigakan gitu ada suara-suara mencurigakan kargo agent bernama Carrie Warren yang sedang bertugas itu menghampiri mobil tersebut lalu secara mendadak dia itu langsung diseret ke dalam van digebukin dan diancam juga bahwa kalau tidak bisa berkooperasi nantinya kita bakal bunuh keluarga dia karena memang dompetnya juga diminta jadi sudah tahu tinggal dimana jadi karena diancam juga Carrie Warren akhirnya nurut dan iya-iya aja dan selain Carrie Warren sebenarnya ada satu petugas lagi yang mendengar kejadian tersebut tapi sebelum bisa mendatangi van tersebut memang sudah disergap sama 6 orang yang menjadi tim Lufthansa Heights dengan topeng ski itu kayak ala-ala Jason gitu ya untuk akhirnya dimasukin ke dalam van juga setelah menyerang petugas terakhir yang melihat mereka mereka tuh langsung menuju loading dock dengan mobil dengan van tersebut dan membuka pintu gedung terminal dengan kunci yang diberikan oleh Louis Warner yang memang juga adalah petugas dari JFK International Airport tentunya dia bisa mendapatkan duplikat dari kuncinya nah setelah masukin terminalnya melalui loading dock mereka tuh langsung menggiring seluruh pegawai disana yang kerja dalam kargo itu itu ke dalam satu ruangan sambil menodongkan pistol sambil juga ngegebukin si Kerry Warren yang tadi petugas yang ditangkap ke van untuk menjadi bukti bahwa memang sebenarnya tim ini tidak sedang main-main dan gue gak bercanda kalau lu misalnya aneh-aneh akan langsung dibunuh gitu lalu setelah semua pegawai berkumpul di satu ruangan sambil ditodong senjata juga satu orang pegawai senior itu dipanggil untuk bisa memanggil orang bernama Rudy Elrich sebagai satu-satunya orang yang katanya Louis Warner itu adalah orang satu-satunya orang yang bisa membuka yang namanya ruang penyimpanan dua pintu dari Lufthansa Vault setelah Rudy Elrich ini akhirnya memang berhasil dipanggil dengan tipuan bahwa ada soal kendala teknikal di bawah di kargo akhirnya si Rudy Elrich ini ya datang tapi saat dia datang ya pastinya sudah ditodong senjata dong ya kan dan akhirnya si Rudy Elrich ini mau tidak mau membuka ruang penyimpanan tersebut dan memang ruang penyimpanan tersebut tuh memang cukup safety sekali karena kalau lu buka pintu yang pertama pintu kedua tuh tidak bisa dibuka jadi pintu pertama itu harus terbuka lalu masuk ke sebuah kompartemen di tengah-tengah dan langsung ditutup dulu pintu pertamanya lalu pintu keduanya baru bisa kebuka nah karena memang Louis Warner juga bilang bahwa Lufthansa Vault ini akan menjadi titik paling berbahayanya karena misalnya kalau lu melakukan kesalahan atau ada yang melaporkan sedikit aja atau ngasih sign aja itu katanya Lufthansa Vault itu atau seluruh JFK International Airport itu bakal di lockdown dalam tempo 90 detik ya setidaknya lu tidak akan bisa kabur lagi gitu jadinya memang Rudy Elrich itu dibawa sampai ke Lufthansa Vault tersebut dan ditodong pistol supaya tidak melakukan hal-hal aneh dan tetap bisa menggiring mereka untuk mengambil seluruh uang yang ada di dalam nah maka dari itu akhirnya mereka juga berhasil mengambil 40 paket dengan cukup lancar ya dari berangkas keluar dan pada 4.16 semua paket yang dicuri itu sudah masuk ke dalam van yang memang sudah terparkir di loading dock lalu meminta para karyawan yang dikumpulkan dalam ruangan itu untuk meminta untuk mereka bisa melepon polisi pada pukul 4.30 dan memberikan setidaknya waktu 15 menit untuk mereka kabur jadi mereka mau show off juga untuk perampokan itu dan hanya dalam tempo 64 menit atau 1 jam lebih sedikit itu Lufthansa Heist sebuah perampokan terbesar yang pernah terjadi di Amerika itu berhasil diselesaikan mereka berhasil mencuri 6 juta US dollar yang sebenarnya 1 jutanya itu berupa perliasan atau berlian dan 5 jutanya lagi itu berbentuk cash yang memang ekvivalennya di 2019 itu 23 juta US dollar dan setelah selesai sebenarnya Lufthansa Heist memang adalah sebuah perampokan yang dinilai sangat-sangat perfect dan sempurna sekali karena memang tidak meninggalkan jejak sama sekali karena memang setelah polisi datang itu tepat sekali waktunya saat mereka sudah hilang dari wilayah tersebut jauh sekali jadi sudah tidak ada bukti dan tanda-tanda sama sekali nah ternyata kasus perampokan yang sempurna itu ternyata tidak sempurna karena pada tanggal 13 Desember 1978 polisi itu mendapatkan sebuah panggilan dari seseorang yang melaporkan ada sebuah van yang mencurigakan yang terparkir di area dilarang parkir jadi memang sengaja kayak nyari atensi gitu dan saat polisi datang dan melihat polisi mulai curiga bahwa ini seperti van yang memang didefinisikan oleh para pegawai Lufthansa yang bertugas pada malam dari Lufthansa Heist dan itu mirip banget gitu akhirnya van tersebut diinterogasi bukan diinterogasi ya diinvestigasi dilihat segala macem lalu ketemulah yang namanya sidik jari dari Parnell Edwards yang gue bilang tadi dia adalah orang kunci dari kasus Lufthansa Heist ini menjadi sangat berdarah nah langkah selanjutnya adalah tentu untuk bisa menemukan dimana si Edwards dan tentunya menginterogasi Edwards terkait dengan van tersebut tapi sayangnya polisi tidak sempat menemukan Edwards karena Edwards ternyata memang sudah dibunuh oleh dua orang yang disuruh sama Jimmy Burke dan dua orang tersebut adalah dua orang yang dekat dengan Edwards bahkan seperti temannya tepatnya pagi-pagi hari dua orang ini itu dikirim untuk mengetuk pintu dari rumah Edwards dimana itu adalah rumah persembunyian lah bisa dibilang rumah pacar dari si Edwards ini karena memang si Edwards sudah tahu bahwa dia sedang dicari-cari polisi karena sidik jari yang ditemukan lewat van yang juga dia pakai di Lufthansa Heist lalu setelah dua orang ini diizinkan masuk oleh Edwards karena Edwards juga berasa bahwa mereka adalah teman-temannya dia itu ternyata dua orang tersebut langsung ngebunuh Edwards dan nembak Edwards dengan senjata silencer langsung mati tuh dan memang jasad Edwards itu baru ditemukan oleh istrinya setelah istrinya pulang dari supermarket ternyata memang dalam prosesnya Edwards itu tidak mampu menjalankan rencana atau tugasnya dengan baik di Lufthansa Heist karena memang seharusnya Edwards itu bertugas untuk menghancurkan mobil van tersebut setelah Lufthansa Heist atau setelah timnya juga sudah pada turun semua tapi bukannya menghancurkan mobil van tersebut yang memang sebagai bukti yang sangat-sangat berbahaya setelah perampokan justru dia malah pergi ke arah dari rumah pacarnya pakai mobil van perampokan gitu lalu memarkir di tempat yang memang dilarang parkir dan karena setelah dia turun dia pakai obat-obatan dan minum segala macam akhirnya memang dia juga sudah lupa bahwa dia itu sudah meninggalkan van tersebut tanpa dihancurkan terlebih dahulu seperti yang disuruh sama Jimmy Burke dan setelah terterannya nama Edwards di polisi tentunya si Jimmy Burke itu khawatir makanya dia langsung bunuh Edwards secepat mungkin sebelum polisi bisa menemukan dia setelah itu juga setelah Edwards ditemukan juga sidik jarinya Jimmy Burke itu ada pada tingkat keresahan yang sangat tinggi kata Henry Hill sebagai sahabat dari Jimmy Burke dan si Jimmy Burke juga sadar betul bahwa sepertinya FBI juga sudah turun membantu dan dia yakin betul kalau FBI sudah turun tangan harusnya dalam beberapa hari ke depan pasti akan ada banyak nama-nama yang terungkap dan akhirnya bisa link ke nama dia dan dia juga bakal ditangkap lalu Jimmy Burke itu akhirnya membuat sebuah rencana dari tingkat keresahan tinggi dia bahwa dia akan membunuh seluruh orang yang bersangkutan dengan Lufthansa Heist termasuk dengan Krugman dan segala macemnya dan itu diatakan kepada si Henry Hill sebagai sahabatnya ya kayak mereka lagi berdiskusi makan lah setelah rencana tersebut dinyatakan memang banyak orang yang akhirnya mati dan hilang yang memang mayat itu tersebar di mana-mana ada yang di apartemennya ada yang di mobil kulkas gitu ada yang di tong sampah dan di mana-mana lah pokoknya sudah tersebar entah di mana-mana lah pokoknya selama 6 bulan setelah perempuan tersebut itu hampir semua nama yang memang terkait dengan Lufthansa Heist itu semuanya sudah mati semua bahkan anaknya sendiri si Frank Berg yang memang ditugas untuk jadi supir crash car itu juga hilang atau mati dan entah kemana dan katanya probabilitasnya itu mungkin aja dibunuh sama Jimmy Berg atau Jimmy Berg nyuruh orang lain untuk bunuh anaknya sendiri untuk menghilangkan jejak sedikitpun terhadap dirinya dalam kasus Lufthansa Heist dan karena semuanya yang terlibat juga sudah mati jadinya memang tidak ada lagi nama-nama yang bisa link ke Jimmy Berg karena Edward dan Jimmy Berg itu jauh sekali jadi tentunya Edward ini perlu ngelink ke beberapa nama baru bisa nyampe ke nama Jimmy Berg tapi karena semuanya sudah mati dan tidak bisa diinterogasi jadinya tidak ada lagi bukti-bukti yang bisa mengaitkan dia dengan yang namanya Lufthansa Heist jadi Jimmy Berg itu sudah sangat-sangat aman gitu memang yang berhasil ditangkep akhirnya memang cuma si Louis Warner si petugas airport yang memberikan informasi dan memang dia dituntut karena sudah memberikan informasi terkait Lufthansa Heist dan dia dituntut selama 15 tahun pada bulan Mei 1979 dan karena dia ngasihnya ke Krugman dan Krugmannya sudah mati jadi ya Jimmy Berg juga tidak bisa dituduh juga gitu nah lalu pada tahun 1990 Henry Hill ternyata ditangkap atas penjualan narkoba bukan karena Lufthansa Heist tapi justru karena penjualan narkoba dan karena setelah ditangkap dia itu takut bahwa mungkin aja Jimmy Berg itu bisa mencurigai dia bahwa dia akan buka mulut di kepolisian setelah dia ditangkap soal Lufthansa Heist dan akan memberikan namanya Jimmy Berg makanya Henry Hill ini punya kerusahaan bahwa sepertinya gue harus melindungi diri gue dengan cara mendaftarkan diri gue menjadi saksi dan menjamin bahwa akan membuka seluruh nama-nama terkait dengan Lufthansa Heist tentunya salah satunya adalah Jimmy Berg dan akhirnya memang setelah dia sudah menjadi informannya FBI dan juga sekarang dia sudah hilang entah kemana gitu karena mungkin sudah diubah juga identitasnya memang akhirnya nama Jimmy Berg dan Paul Vario itu masuk ke nama FBI sebagai dua orang nama yang menjadi mastermind dari Lufthansa Heist tapi yang secara aneh kedua orang ini Jimmy Berg dan Paul Vario ini justru ditangkap bukan karena perampukan Lufthansa atau Lufthansa Heist tapi mereka berdua itu justru ditangkap karena kasus lain kriminal yang memang akhirnya keduanya juga mati di penjara gitu ya Paul Vario itu pada tahun 1988 dan Jimmy Berg itu pada tahun 1996 dan sampai detik ini masih menjadi misteri sebetulnya siapa siapa aja yang menjadi mastermind dan masih menyimpan uang dari Lufthansa Heist yang value-nya begitu besar karena sebetulnya setelah kejadian-kejadian ini sebenarnya ada beberapa anggota keluarga dari mafia-mafia Italia yang juga sempet ditangkap dan akhirnya dibebaskan karena dinilai tidak link dengan Lufthansa Heist tapi sebenarnya kalau mau ditanya lagi Jimmy Berg pasti masih menyimpan nama-nama yang sebenarnya adalah mastermind sesungguhnya dari Lufthansa Heist ini nah itulah dia kasus dari Lufthansa Heist ini adalah sebuah perampokan terbesar yang pernah terjadi di Amerika yang uangnya segitu besar dan kalau lu baca dan dengarkan cerita gua baik-baik mungkin lu bisa memvisualisasikan seberapa sadisnya cara mafia bekerja dimana teman-teman lu sendiri gitu bisa lu bunuh gitu demi keselamatan diri lu sendiri jadi emang ngeri banget dan kalau kalian mau nonton visualnya Goodfellas adalah film yang terbaik untuk bisa merepresentasikan film ini dan bagaimana sadisnya Jimmy Berg membunuh satu per satu temannya dia karena kalau di film itu di satu-satu-satu-satuin tuh dilihatin tuh bunuhnya kayak gimana-gimana-gimana cuman kan memang itu banyak drama t-sir jadi memang tidak akurat dengan yang memang terjadi di kasus sesungguhnya tapi setidaknya bisa menggambarkan seberapa sadisnya Jimmy Berg dan seberapa cold bloodnya dia itu dalam merencanakan semua pembunuhan terhadap sahabat-sahabat atau temen-temennya yang memang setiap hari bahkan ngumpul sama dia di launch-nya dia selanjutnya bisa gua sampaikan lewat kasus ini Lufthansa Heist semoga seru kasusnya dan semoga menjadi apa ya menjadi entertainment kalian lah dalam bulan puasa ini sebentar lagi kalian lebaran oke gua selamat lebaran dulu buat kalian mungkin gua bakal bikin video lagi mungkin kan agak beberapa hari kalian mungkin udah lebaran dulu jadi selamat lebaran bagi kalian yang lebaran pastinya dan stay safe guys jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pastinya kalau kalian suka dengan video kali ini nyalakan loncengnya juga supaya gak ketinggalan dan pastikan follow gua juga di atrivalosotosa gua udah di twitter ada di instagram kalian bisa DM-DM gua kasus yang menarik disana so sampai jumpa di kasus-kasus lanjutnya karena masih banyak kasus-kasus yang menarik untuk bisa kita kepas yang kita bahas so see you on the next case guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will